Kementerian Pertahanan telah memberangkatkan 40 orang tenaga kesehatan dari TNI ke Palestina. Sebelumnya, Menhan Prabowo Subianto memberikan pengarahan langsung kepada 40 nakas Kamis kemarin dan informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Glory Nata dan Juru Kamera Maulana Ritwan dari Bandara Soekarno-Hatta berikut ini. Sebagai bentuk kemanusiaan dan juga solidaritas terhadap yang terjadi di Palestina saat ini, Menteri Pertahanan Republik Indonesia sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto memberangkatkan sekitar 40 orang tenaga kesehatan dari Indonesia ke Gaza, Palestina. Menurut informasi yang kami dapatkan dari Kapus Penkum TNI, dinyatakan bahwa para nakas tersebut sudah diberangkatkan sejak tanggal 9 Agustus 2024, dini hari, yaitu pada pukul 00.45 waktu Indonesia bagian Barat, dimana untuk keberangkatan 40 orang nakas ini dibagi menjadi dua kloter, yaitu kloter pertama ada 25 orang yang terlebih dahulu diberangkatkan, 4 orang diantaranya adalah wanita TNI, yakni ke rumah sakit atau penempatannya di rumah sakit terapung di Del Arish, Mesir. Kemudian untuk kloter kedua, ini adalah 15 orang, yang mana nanti akan diberangkatkan menyusul karena menunggu kondisi di Gaza, Palestina, dinyatakan aman terlebih dahulu. Untuk kloter kedua, rencananya akan ditempatkan ke rumah sakit lapangan di Rafah, wilayah jalur selatan Gaza, Palestina. 40 orang nakas ini tidak perlu khawatir, karena di rumah sakit terapung dan juga di rumah sakit lapangan yang ada di Del Arish, Mesir, dan juga di Rafah, ini sudah dilengkapi dengan beragam fasilitas yang tercukupi untuk para nakas, diantaranya seperti ada laundry, kemudian ada tempat gym, ada lapangan voli untuk pembinaan fisik bagi para tenaga kesehatan tersebut. Dan sebagai informasi tambahan, pengiriman 40 tenaga kesehatan dari TNI ini sudah berkoordinasi dengan pihak pemerintahan Uni Emirates Arab, dan para nakas juga sudah dibekali dengan pembinaan atau pratugas selama kurang lebih lima hari di pusat misi pemeliharaan perdamaian TNI. Dan kita akan nantikan kabarnya jika para nakas tersebut sudah tiba di Gaza, Palestina, dan masyarakat Indonesia mendoakan agar para nakas tersebut bisa memberikan pelayanan yang terbaik dan juga selalu diberikan keselamatan. Dari Jakarta, Gloria Nata, Maulana Ritwan, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.